Sampai jumpa di video selanjutnya 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 setiap-tiap pelas, setiap satu minggu sekali. Di masa pandemi ini, PR melakukan penyuluhan secara online melalui media sosial, yaitu lewat Instagram. Untuk kalian yang penasaran gimana sih penyuluhannya, kalian bisa cek Instagram kita at Dewantara Samarta. Kegiatan selanjutnya ada sosialisasi, konseling remaja, mengikuti jambore, dan yang terakhir, kalian bisa menjadi Duta Gendre, di mana sudah tertarik dengan PR. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek Instagram kita at Dewantara Samarta. Generasi hebat, generasi berencana. Salam Gendre! Sampurasun, salam budaya! Halo adik-adik semua! Sebelumnya, saya ucapkan selamat ya kepada adik-adik yang sudah keterima di SMA 2 Pandeglang di tahun 2021-2022. Perkenalkan, saya Muhammad Fawzan Ibn Hadi sebagai Ketua Umum, dan saya Maya Meliasari sebagai Wakil Ketua Umum di Eskur Seni Sentra Gata. Wah, apa nih, Kapau Jan? Wah, terdapat pertanyaan nih. Apa sih Sentra Agata itu? Sentra Agata yang artinya, Sentra itu pusat, dan Agata, Aksi Gaya Siswa Samakta, yang artinya, tempat berekspresi, berkreasi di bidang seni yang ada di SMA 2 Pandeglang. Nah, perlu adik-adik ketahui, di SMA 2 Pandeglang itu, terdapat ekskul seni yang bernama Sentra Agata. Sebelum lebih jauh, saya akan menjelaskan sejarah singkat Sentra Agata. Sentra Agata yang pertama kali di SMA 2 Pandeglang, yaitu Teater Agata. Dibentuk pada 19 Juli 2007 oleh Ibu Nelly Forikarliana untuk mewadahi minat para siswa di bidang seni, khususnya di bidang teater. Sedangkan Agata dibentuk pada 11 Oktober 2012, dikarenakan banyak yang terlibat di dalam bidang teater, musik, dan seni tari, maka pada tanggal 18 Oktober 2012, digabungkannya menjadi Sentra Agata. Nah, di dalamnya juga ada beberapa divisi loh, yaitu seni musik, seni tari, teater, dan juga padus. Nah, untuk proses latihan di SMA 2 Seni Sentra Agata ini, yang pertama divisi musik. Divisi musik dilakukan setiap hari Senin, di mana pembelajarannya latihan dasar musik tradisional Matri Kamelan. Ada juga latihan dasar musik angklung, dan ada komposisi latihan musik tradisi dan modern. Latihan-latihan tersebut nantinya akan dijadikan sebuah produk pertunjukan musik. Yang kedua, divisi seni tari, dilakukan setiap hari Rabu, dengan melakukan latihan pola dasar tari tradisional seperti rampak beduk, jahipong, dan lain-lain, sehingga membentuk sebuah garapan tari. Yang ketiga, divisi teater, dilakukan setiap hari Kamis, dengan melakukan latihan olah tubuh, olah kokal, olah nilik atau karakter, reading naskah, pola adegan, dan lain-lain, sehingga membentuk sebuah garapan teater. Yang keempat, atau yang terakhir, yaitu Divisi Padus, atau biasa kita sebut sebagai Gita Suara Samastaf, dilakukan setiap hari Selasa, dengan melakukan latihan pola dasar olah kokal, ornamentasi kokal, dan juga penguasaan-penguasaan lagu nasional dan lagu tradisi dan pop modern. Nah, itulah dia sekilas tentang Eskul Seni Sentra Agata di SMU Negeri 2 Pandeglak. Untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa follow IG Sentra Agata atau mengunjungi YouTube Channel Sentra Agata. Yuk, kita lanjut ke Eskul berikutnya. Halo semua, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Uriahna Uriahna Uriahki dari kelas 12-1-4. Dan saya Nasya Uriahna Uriahki dari kelas 12-1-5. Kami berdua adalah pelakilan dari S20 Athletic. Di sini, kami akan menperkenalkan dan menjelaskan apa itu atletic. Sebelumnya, kita buka dulu yuk apa isi dalam pesawatnya. Wah, pertanyaan nih. Wah, kira-kira kita dapat pertanyaan apa ya? Pertanyaannya adalah apa sih atletik itu? Wah, kebetulan banget nih. Di sini kita akan jelaskan apa itu atletik. Jadi, atletik adalah cabang olahraga yang terdiri dari gabungan beberapa olahraga fisik seperti lari, lempar, dan mempat. Saat ini, atletik adalah olahraga yang paling umum digemari di berbagai kebelahan dunia. Apa aja sih maswa dari atletik? Atletik mempat untuk menguatkan kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelenturan. Nah, bagi kalian yang ingin mempelajar, dan bagi kalian yang ingin menekani olahraga atletik, kalian bisa mempelajarinya salah satu cabang olahraganya loh. Cabang olahraga atletik terdiri dari yaitu pertama nomor lari. Nomor lari atletik terdiri dari lari jarak dekat, yaitu sprint, lari jarak jauh, lari maraton, lari gawang, dan lari escape. Yang kedua adalah nomor lompat. Nomor lompat terdiri dari lompat sekerang, lompat lembing, dan tolak lompat. Yang ketiga yaitu nomor lompat, nomor lompat terdiri dari lompat tinggi, lompat jauh, dan lompat jangkit. Ngomong-ngomong apa aja sih prestasi yang dibapak dari atletik? Wah, prestasi ini sudah banyak loh, mulai dari KOSN tingkat kabupaten hingga tingkat nasional. Salah satunya adalah kemarin kita lomba KOSN, alhamdulillah menang juara 1 dan 2, sepenuh 100 meter fitra dan putri. Dan di event-event lainnya, alhamdulillah atletik samakta sampai saat ini masih mendapatkan juara umum. Untuk jadwal latihannya ada di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nah, untuk kalian yang ingin bergabung dengan XKU Atletik, bisa langsung hubungi kami ya. Sekian dari kami, terima kasih. Kita lanjut ke XKU lainnya ya. Assalamualaikum guys, gue Fatan sebagai ketua race nafis SMA Negeri Dapaniklang. Wih, point of view tentang race nih. Jadi udah pada tau belum race itu apa? Apakah race itu sebagai kumpulan anak-anak yang soleh? Bukan. Race bisa dikatakan sebagai kumpulan anak-anak yang mereka ingin meningkatkan nilai spiritual, baik yang mencak iman maupun takwak. Jadi simpelnya gimana? Simpelnya gini, race itu biasa dikemas dalam bentuk ekstra kulit-kulit sekolah yang biasa tersedia di jenis SMP sampai dengan SMA. Nah, biasanya kalau di universitas itu namanya LDK ataupun lembaga dakwah kampus. Jadi, fungsi utama dari rohis itu apa? Sesuai dengan namanya, rohis, rohani Islam, kami bergerak di bagian kerohanian sekolah. Semisal, sekolah mengadakan acara-acara yang berbohon dengan keagamaan seperti perayaan Maulid Nabi, Hari Besar Islam, ataupun sampai dengan pelaksanaan ibu dulukurban itu kami urus. Nah, bagi teman-teman yang berpikir bahwa di rohis itu cuma ada kayak ngaji-ngaji dong, enggak. Jadi, rohis kami terbagi menjadi tiga divisi. Nah, bagi teman-teman yang mungkin punya minat ataupun bakat di bagian kesenian tapi ingin mencoba sesuatu yang lebih bernuansa islami, kalian bisa masuk ke bagian divisi marawis. Nah, yang kedua, jika kalian sudah punya hafalan dan ingin menambah hafalan, kalian bisa masuk ke bagian divisi tahfiz. Di sana, insya Allah, kalian akan didik langsung, dimonitoring langsung oleh para mentor yang keren dan kompeten. Dan yang terakhir, divisi kiro'at. Jika kalian punya bakat di bagian melafazkan Al-Quran, melagamkan Al-Quran, kalian bercita-cita yang ingin menjadi seorang kiro'at, kalian bisa banget gabung ke bagian divisi kiro'at. Jadi gimana? Tertarik untuk gabung? Yuk, gabung. Kita lihat aku lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padu Rizky dari X School Bola Foli. Sebelumnya, selamat untuk adik-adik yang telah bergabung ke SMA 2 Panikla. Kali ini, kami dapat pertanyaan, yaitu, Apa itu permainan bola foli? Permainan bola foli termasuk tabang olahraga bola besar yang dimainkan oleh dua tim yang berlawanan yang terdiri dari enam pemain. Untuk adik-adik yang ingin bergabung dalam SMA 2 Bola Foli, boleh hubungi saya ataupun pemain bola foli lainnya. Terima kasih. Salam olahraga. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gita sebagai salah satu anggota dari komunitas debat SMA Negeri 2 Panikla. Wah, menarik nih. Gita disuruh untuk membuat analogi sederhana tentang perdebatan. Tetapi sebelum memberikan analogi sederhana tentang perdebatan, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara berdebat yang baik dan benar. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa SMA 2 Bola Foli, ini mempelajari tentang debat yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan juga ada beberapa orang yang ikut berperan untuk menjalankan perjalanan debat, seperti moderator, timon juri, pecat waktu, serta dua tim penting, yaitu tim pro dan tim kontra. Tim pro sendiri merupakan tim yang mendukung atau menyetujui mas yang sedang diperdebatkan, sedangkan tim kontra merupakan tim yang tidak mendukung atau tidak menyetujui mas yang sedang diperdebatkan. Dan dalam setiap tim, terdiri dari tiga pembicara yang dimana setiap pembicaranya diberikan waktu untuk meleparkan argumentasi. Dan satu dari tiga pembicara tersebut akan menjadi pembicara simpulan untuk timnya. Jadi, jika ditotalkan, terdapat empat kali penyampaian, yaitu tiga kali penyampaian argumentasi, serta satu kali penyampaian simpulan tim. Nah, berkaitan dengan analogi yang dipertanyakan di awal, debat sendiri dapat kita analogikan sebagai dua kubu yang sedang berperang dalam membangun bangunan. Contohnya, ada kubu pro dan kubu kontra. Nah, setiap kubu tersebut akan diberi waktu untuk membangun fondasi bangunan atau menyampaikan argumentasi. Saat mereka mulai menyampaikan argumentasi, dapat diartikan bahwa mereka mulai membangun fondasi bangunan dari bawah hingga ke atas. Dan tentunya, tim lawan pun tidak mau kalah dalam menyampaikan argumentasi atau membangun fondasi bangunan tersebut. Belumunan dari masing-masing tim pun bisa dihancurkan dengan cara melempar bom atau menembak meriam. Sama halnya dengan kita menyanggah argumentasi lawan atau mengintrupsi argumentasi yang dibawakan oleh tim lawan. Dan saat perdebatan selesai, diwan juri pun akan menilai bangunan yang lebih tinggi dan lebih bagus dalam artian tim mana yang lebih bisa mempertahankan argumentasinya hingga perdebatan selesai. Nah, dalam esul debat ini, kita tidak hanya membahas tentang seputar perdebatan saja. Di sini pun kita mempelajari tentang teknik-teknik dasar, public speaking, mengkritisi suatu permasalahan, hingga belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, prestasi dari debat ini sendiri pun tidak kalah banyak loh. Debat SMA Negeri 2 Pandeglang pernah menjuarai perlombaan mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Di antaranya adalah menjuarai juara 1 LDBI tingkat kabupaten Pandeglang tahun 2021 yang diselenggarakan pada bulan Juni kemarin dan meraih juara 1 LDBI tingkat provinsi Banten yang diselenggarai oleh SMA IT Radiatul Janah pada tahun 2020 dan lain sebagainya. Nah, bagaimana tertarik untuk mengikuti esul debat? Juga pun untuk mempelajari hal baru lainnya di sini. Dilanjuti dengan esul lainnya ya. Tumpas berdiri pada tanggal 24 Februari. 2011 didirikan oleh beberapa pengurus yang salah satunya sekarang menjadi pembina kita, Bapak Raden Arief. Tumpas memiliki 3 divisi di antaranya gunung hutan, lingkungan hidup, beserta rock climbing. Di Tumpas sendiri teman-teman bisa mencoba gunung hutan di gunung hutan itu. Jadi kita ada materi mountainering, survival, navigasi darat, dan lain-lain. Kalau rock climbing ada di belakang saya, papannya, beserta alatnya lengkap, serana-prasarana disediakan oleh sekolah. Dan juga ada lingkungan hidup yang bisa dipelajari oleh teman-teman nanti bila teman-teman daftar ke Tunas Muda Pecinta Alam Samakta. Saya tunggu kehadiran teman-teman di keluarga besar Tunas Muda Pecinta Alam Samakta. Salam besari. Kita lanjut ke ekstra kulikuler yang lain. Wah, apa nih? Eh, kebetulan. Kak, eskul yang cocok untuk orang yang bisa menggambar apa ya? Halo teman-teman semua. Aku Diska dari Eskul Mabasa. Berbagi informasi seputar Samakta. Di antara kalian ada hobi menulis atau menggambar? Suka mendesain pampet atau pasar digital? Tertarik dengan fotografi, video, dan film? Bisa banget tuh gabung eskul Mabasa. Eh, pada belum tahu ya Mabasa itu apa? Mabasa adalah singkatan dari Mading Bahan Samakta. Mabasa merupakan salah satu ekstra kulikuler di bidang bahasa yang berfokus pada pembuatan Mading. Mading Mabasa bukan Mading Diasa lho. Di dalamnya ada berbagai artikel dan karya tulisainya yang sangat informatif. Nama artikelnya juga unik-unik. Ada opak, saksa, gengik, nasi, budita, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah studio Mabasa. Sempat di mana Mabasa melakukan kegiatannya. Di masa pandemi seperti ini, Mabasa tidak melibatkan Mading secara langsung. Sebagai gantinya, Mabasa melibatkan Mading secara digital lewat Instagram. Buat kalian yang penasaran, cek Instagram kita ya di at Mabasa Samakta. Eh, jangan salah sangka dulu. Mabasa bukan cuma bikin Mading lho. Selain itu, Mabasa juga melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan jurnalistik. Seperti wawancara, meliput kegiatan, dan membuat film pendek. Jadi, Mabasa bisa ditunggu juga sebagai wartawan sekolah. Yang lebih kerennya, anggota Mabasa sering mengikuti perlombaan dan bahkan bisa menyumbangkan prestasi untuk sekolah kita. Beberapa lomba yang pernah diikuti adalah Lomba Cipta Puisi, Lomba Desen Poster Digital, dan Lomba Video Kreatif. Oh iya, Mabasa punya beberapa divisi lho. Yaitu Divisi Sastra, Divisi Karya Tulit Ilmiah, Divisi Komunitas Film, dan satu divisi baru yaitu Divisi Desen David. Nah, gimana teman-teman? Menarik kan? Yuk, gabung di Mabasa untuk menyalurkan hobi dan bakatmu. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram kita ya di at Mabasa Samakta. Dadah, kita lanjut ke episode selanjutnya ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amharia Julianti dari kelas sebelah CPS 1. Saya Kriyata Sari dari kelas sebelah CPS 5. Salam Karate! Teman-teman, aku dapat pertanyaannya, kira-kira pertanyaannya apa ya? Ada yang penasaran? Yuk kita buka. Pertanyaannya, bela diri karate itu berasal dari mana sih? Dan apakah benar bela diri karate itu diikuti oleh laki-laki saja? Bela diri karate ini adalah olahraga bela diri yang berasal dari Jepang yang memanfaatkan gerakan seperti tendangan, serangan dengan pukulan, serta pertahanan murni yang menggunakan tangan dan kaki tanpa alat. Nah, kalian juga harus tahu, bela diri karate ini tidak hanya untuk laki-laki saja, mereka perempuan seperti kita berdua untuk menjaga diri sendiri. Nah, kalau kalian ikut bela diri karate ini, selain mengajarkan ilmu bela diri, kalian juga bisa mendapatkan prestasi loh. Bagaimana sih caranya, kak? Nah, biasanya kita suka mengadakan perlombaan antar pelajar seperti kejuaraan kabupaten, provinsi, nasional, sampai internasional. Wah, banyak banget ya. Kalian yakin, juga penasaran. Maka dari itu, yuk teman-teman ikut gabung bareng kita. Sampai jumpa lagi. Nah, itu dia virtual demonstrasi ekstrakulikuler yang ada di SMA Negeri 2 Pandeglang. Banyak banget bukan? Mulai dari bidang seni, olahraga, kebahasaan, dan masih banyak lagi yang pastinya baru kalian temukan di SMA Negeri 2 Pandeglang ini. Berbagai ekstrakulik tadi bisa kalian ikuti sebagai wadah untuk meningkatkan minat dan bakat sesuai dengan potensi yang kalian miliki. Untuk itu, walaupun lima ekstrakulik tahun ini diadakan secara virtual, semoga tetap tidak mengurangi rasa semangat adik-adik untuk melanjutkan ekstrakulikannya di Jendung SMA. Stay safe and stay healthy. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita bisa segera ketemu di sekolah tercinta kita ini ya. MPS 2021, sukses! Terima kasih sudah menonton!